Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tuking Channel Dalam video kali ini saya ditemani oleh salah satu admin Sukayu Channel She is my best friend and she was my English instructor Saya sengaja mengundang dia untuk bergabung dalam video ini Karena saya sangat tertarik dengan apa yang sudah dia lakukan Mengikuti virtual event yang diadakan oleh Jomran Jomran adalah aplikasi lari yang berasal dari Malaysia Yang dikeluarkan oleh Jomran Sendirian Berhad Malaysia Meskipun berasal dari Malaysia Tetapi aplikasi ini cukup populer di Asia Tenggara Termasuk Indonesia Bahkan mereka mengklaim bahwa Jomran merupakan aplikasi terdepan di Asia Tenggara Ya, Asia Tenggara cukup besar bukan? Untuk lengkapnya cerita dan tutorial bagaimana dia mengikuti ini Silahkan lihat di kolom deskripsi Dan klik linknya Dan sekarang saya akan berbincang-bincang dengannya Untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana dia mengikuti event ini Baik, sekarang saya akan coba menghubunginya Oke, sekarang kita akan melakukan video call dengan teman saya Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam How are you? Alhamdulillah, I'm good How are you? I'm well, thank you So, we discuss about Jomran Oke, oke, oke Video yang kemarin menarik sekali ya Saya jadi tertarik pengen ikutan ya Lihat medalinya Wah, keren deh Apalagi pas saya Ya, itu medalinya gitu Keren banget itu Apalagi pas saya lihat di Itu ya, di website-nya Ada event yang untuk 17 Agustus itu Hari Kependaikan Indonesia Wow, luar biasa itu Cakep banget desainnya Keren abis Jadi pengen punya Iya, keren-keren kalau situ Ayo dong, coba, coba, dicoba, dicoba By the way, dari mana tahu aplikasi Jomran ini? Jadi waktu itu ada saudara saya Dia itu sedang lari Dari arahnya itu dari situ gunung Sampai ke rumah saya Itu dalam 10 km Jadi saya tanya kan Loh, lagi ikutan apa? Katanya lagi ikutan event lari Terus memang awal-awalnya itu Dia suka upload atau update ya Update kegiatan dia Saya tanya lah Ini gimana caranya gitu kan Dapat medali kayak gitu Nah, ternyata dia itu ikutan Jomran ini Jomran dan juga aplikasi lain lah Ada juga Seperti itu Jadi, saya tahu dari saudara saya Dan setelah dia menjelaskan kepada saya Saya pun sangat tertarik dengan aplikasi tersebut Ter-influence ya Saya langsung coba Ter-influence Ini aplikasi dari Malaysia kan ya Tapi Anda tahunya dari orang Indonesia Biasanya kan saya serba tahu ya Sedikit serba tahu Sedikit serba tahu tentang Malaysia Tapi ternyata ada saudara saya yang dia itu Selama ini menggunakan aplikasi dari Malaysia Dan memang di Indonesia sendiri ada Ada kantornya gitu Ada cabangnya lah gitu Ada cabangnya lah gitu Itu sebenarnya motivasi utama untuk ikut Jomran apa? Yang pertama, biar saya itu berolahraga Ya, biar saya itu berolahraga Dan ada target Gitu, ada target Jadi, kalau misalkan ada target Jadi, kita tuh Oh, hari ini harus berolahraga Hari ini harus berolahraga Ya, biar dapat medali Gitu Itu sih Motivasinya itu gitu Karena medalinya memang keren Dan kadang-kadang Saya memang seringnya Seringnya ikut Event yang memang gratis Karena saya suka yang gratis Saya ikut yang gratis Oh, begitu Proses pendaftarannya gimana tuh? Waktu daftar Dari mulai download aplikasi Sampai dengan registrasi Sampai selesai tuh bagaimana? Oke Kalau untuk daftar Daftar itu kita Menggunakan nomor telepon Atau email Itu Dan nanti selanjutnya Aplikasi tersebut Meminta kita untuk submit Beberapa data kita Seperti nama Tanggal lahir Seperti itulah Kemudian Setelah kita berhasil Mendaftar Kita bisa langsung Menggunakan aplikasinya Seperti itu Terus waktu Pelaksanannya gimana itu? Apakah Anda Lari Atau jalan? Katanya kan Boleh juga ya Sambil jalan Ya, nggak harus lari kan ya Sekaligus Mencapai target Atau dicicil Atau bagaimana? Nah, yang saya suka Dari Aplikasi ini Yang saya suka Yang saya suka Dari aplikasi ini Itu kita bisa Cicil Cicil yang Kalau contoh Kayak saya berikan contoh Jadi kalau misalkan Saya ikut event Ya, yang inilah Yang inilah Di event ini Kota Kinabalu Half Malatan Itu 21 km Dan saya itu Tidak Tidak lari Atau tidak Jalan Berolahraga Itu langsung 21 km Dalam satu hari Mr. Ahmad Jadi misalkan Satu hari Itu saya lari 3 km Hari berikutnya 3 km Sampai 21 km Sampai Sampai finish lah Sampai targetnya Itu memang 21 km Dan tidak harus Setiap hari ya Jadi misalkan Oh hari ini Senggang Oke, saya akan lari Besoknya Agak sibuk Oh saya tidak lari It's okay Gitu Ada batas Ada batas Itu yang ditentukan Ada Biasanya Tapi beda-beda ya Setiap event itu beda-beda Ada yang Satu bulan Ada yang dua bulan Jadi selama satu bulan Atau dua bulan itu Kita bebas Larinya itu Kapan saja Asalkan Sampai target kita Misalkan 21 km Atau 42 km Seperti itu Itu Lari Cepat Atau lari santai Atau jogging Saya sih Tergantung kita ya Tergantung kita Karena nanti Karena nanti memang ada Apa tuh Kalau di lari itu Ada Ya semacam Kecepatan berlarinya Tapi itu tidak Tidak masalah gitu Yang penting Hasilnya Hasilnya itu Berapa km Jaraknya ya Jaraknya ya Bukan tempohnya Jarak Ya jarak Jarak yang dihitung Saya pun Kalau waktu itu Paling lama Paling lama Eh paling jauh Paling jauh itu Eh Tujuh kilometer Dari tujuh kilometer Itu mungkin dalam Satu setengah jam Kalau tidak salah Jadi Kadang saya berlari Kadang saya jalan Gitu Jadi Ya Mengikut kondisi saya Gitu Kalau misalkan saya Masih Masih pegal Saya akan jalan Biasa Tapi kalau misalkan Sudah oke kembali Sudah istirahat Sudah minum Saya akan Lari lagi Oke Itu Gimana tuh Rasanya Dapet medali Yang keren Seperti itu Ketagihan ya Pengen lagi Ketagihan banget Ketagihan banget Ini kan memang Kebetulan Eventnya inti Ada Di Malaysia Dan ada juga Di Indonesia Jadi Mr. Ahmad Kalau Di Aplikasi ini Jadi ada Event Yang dia ini Hanya ada di Indonesia Dan hanya ada Di Malaysia Atau di negara-negara lain Contoh Event ini Ada di Malaysia Dan ada di Indonesia Otomatis orang Indonesia Itu Saya lah Saya orang Indonesia Bisa mengikuti event ini Dan medalinya ini Persis sama dengan Apa yang ada di Malaysia Seperti itu Kemudian ada Event yang hanya Bisa diikuti Orang Indonesia saja Gitu Jadi Seperti yang Saya Saya rekam Di video sebelumnya Itu ada Singapore National Day Itu kan memang Dari Singapura Tapi orang Indonesia Bisa ikut Jadi memang Menarik sekali Mendapatkan medali Yang Kota Kinabalu Seolah-olah Saya itu pernah berlari Di Kota Kinabalu Padahal Tentuang Tentuang Ya karena Virtual Dan ini Kita harus Memanfaatkannya Karena kalau misalkan Tidak Tidak sedang Pandemi Kota Kinabalu Half Marathon ini Akan dilaksanakannya Ya di Kota Kinabalu Seperti itu Jadi Rencananya mau ikut Event Event Berikutnya Untuk sekarang Saya ikut Dua event Jadi yang pertama Aduh berisik ya Mr. Ahmad Berisik gak? Never mind Gak apa-apa Terus aja Ada ini Ada badut Aduh Memang kalau diam Di kampung ini ya Oke Oke saya lanjutkan Untuk Sekarang ini Saya mengikuti Dua event yang Sedang aktif Jadi yang pertama Itu sudah dimulai Kalau gak salah Tentang Run Palestine Kalau gak salah Saya ikutnya Kemudian yang Selanjutnya Saya ikut Lari Tapi memang Eventnya ini Cuma ada di Malaysia Gitu Kalau tidak salah Kedah-kedah Virtual Marathon Kalau gak salah Gitu Terus Kalau yang kedah ini Dia mulanya ini Bulan September Jadi saya belum bisa Berlari gitu Untuk Eventnya itu Jadi kalau misalkan Di aplikasinya kan Kita bisa Pilih ya Pilih dimana Kita berada Kalau kita pilih Misalkan di Jawa Barat Otomatis semua Yang bisa Kita ikuti Yang ada Eventnya ini Yang bisa diikuti Hanya di Indonesia saja Nah kalau kita Misalkan Selek Kuala Lumpur Misalkan Itu akan muncul Itu akan muncul Event-event Yang hanya bisa Diikuti Orang-orang Malaysia Dan kebetulan Kebetulan Saya kan ada teman Ada teman Yang bisa Saya kirimkan Medalinya ini Kalau sudah Saya berhasil Itu ke Alamat Malaysia Ya Mengerti gak Mr. Rahman? Mengerti Jadi anda yang ikut Lari Tapi Medali tersebut Bisa kita berikan Kepada orang lain Jadi dikirimkannya itu Jadi Simpelnya seperti ini Kalau eventnya itu Bisa dilaksanakan Di Indonesia Berarti Si medalinya ini Memang akan dikirim Ke Alamat kita di Indonesia Nah seperti itu Kalau misalkan Saya mengikuti event Yang ada di Malaysia Hanya ada di Malaysia Hanya bisa Diikuti di Malaysia Itu hanya Bisa dikirim Ke Alamat yang ada di Malaysia Dan Pembayarannya itu pun Dalam ringgit ya Bukan dalam rupiah juga Itu yang sangat menarik Dari aplikasi ini Wow Saya jadi bagian ikutan Ayo cepat Ikutan Iya jadi Apa 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 Pesan Saran Kepada teman Rekan Saudara yang ingin Ikut Acara ini juga Oke Pesan atau sarannya Kalau misalkan Untuk pemula Kalau misalkan Baru Baru Mengikuti event ini Jadi jangan Langsung 10 km Sehari 21 km Dalam satu hari Jadi jangan Nanti Badan kita Kaget Jadi Kalau misalkan Baru pertama kali Itu kita Coba untuk Dari hal yang terkecil Terkecil dulu Misalkan Satu hari Satu kilometer Satu hari lagi Hari berikutnya Dua kilometer Oh Dua kilometer Oke nih Tambah lagi Tiga kilometer Masih oke Lima kilometer Jadi jangan sampai Ikut yang 21 km Hari pertama Itu langsung 20 km Seperti itu Jangan Itu kasihan juga Kaki kita Jadi sebaiknya Dicicil aja ya Supaya Badan kita Nggak Kaget Iya Gitu Kalau misalkan Ikut eventnya Yang 5 km Itu oke Kalau misalkan Mau dalam Satu hari Karena 5 km Masih oke lah Gitu Ya Saya kan ada rencana Mau ikut yang Hari Merdeka Indonesia Virtual Half Marathon Dengan Jarak yang Paling pendek Saja Yang 5 km ya Iya 5 km Jadi Saya mau coba itu Dan Ya Semoga aja Nanti bisa ikutan ya Tinggal kita Download aplikasi Registrasi Bayar Ikutan Eh bisa Mau ikut yang ini juga Hari Merdeka Indonesia Virtual Half Marathon Hmm Rencananya pengen Tapi belum Belum registrasi Gitu Ada jangka waktu Pedalinya keren ya Iya Ada jangka waktu Untuk registrasinya kan Ada 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 Iya berarti kita harus Segera ini Supaya kita tidak terlambat Iya Tapi kalau misalkan Ketika eventnya itu Sedang berlangsung Kadang-kadang kita masih bisa Untuk registrasi Gitu Kecuali memang sudah Tidak bisa submit Apa Hasil lari kita Itu sudah tidak bisa Registrasi Gitu Jadi misalkan Eventnya ini Selesai Atau terakhir Submitnya itu Misalkan tanggal 30 Agustus Misalkan Nah 30 Agustus ini Kita masih bisa Registrasi Mr. Ahmad Gitu Ya jadi kalau kita bisa Ikut acara yang Half Indonesia Virtual Marton Nanti kita punya Kaos yang sama Nanti Bisa couple Kapan-kapan Iya maksudnya Jadi kapan-kapan Kita bisa Iya-iya Betul-betul Kapan-kapan kita bisa Lari bareng gitu Kan bisa Tapi Mr. Ahmad Kebanyakan Kebanyakan Ikuti Itu yang free Terlebih Yang free ini memang Cuma ada di Banyak-banyaknya Ada di Malaysia Jadi saya Itu hanya Akan mendapatkan Medali saja Medali saja Nanti saya kirim Ada Ada 3 atau 4 Medali yang sudah Saya dapatkan Yang saya kirim Ke alamat teman saya Yang ada di Malaysia Oh boleh lah Nanti dilihat Ya nanti ditampilkan Boleh Nanti saya akan Ikut yang Hari Merdeka Indonesia Virtual Hub Marathon Dan Mudah-mudahan Saya juga bisa Mendapatkan Mendalinya Dapat kaosnya Jadi Pengalaman yang Berharga Sepertinya saya akan Ikut terus Dengan adanya Virtual Heart Marathon ini Setiap Ada kesempatan Saya bisa ngambil Lari dengan jarak tertentu Dan tentu saja Kan hadiahnya Menarik ya Keren-keren Desainnya Oke wis Jadi terima kasih Atas Penjelasannya Pencerahannya Atas waktunya Sampai jumpa lagi ya See you Assalamualaikum Oke see you Waalaikumsalam Jadi seperti itulah Sobat Tukung Channel Cerita pengalaman dia Dalam mengikuti Event ini Dan saya akan Bersiap-siap Untuk mengikuti Event yang diadakan Oleh Jomran ini Untuk event pertama Yang akan saya ikuti adalah Hari Merdeka Indonesia Virtual Hub Marathon Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Mohon maaf Jika ada kesalahan Atau kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Kamera Roll Action Halo Assalamualaikum Oh langsung ini Oh memang kebalik ya Saya puter lagi lah Ya gitu Saya aja yang puter lah Oh gitu Oh no Oh no Oh no Nah Hilang Letakan yang untuk tele Conference disini Tapi saya akan menghadap kesini Oh kalau gitu Saya pakai tripod juga ya Pegel tangan saya Megangin terus Pakai tripod satu lagi Biar bagus Yang dipegamin terus Kayak gini Pegel Loh